Ibu warga Palangka Raya ini bernama Titi Wati, 37 tahun dengan bobot tubuh sekitar 350 kg atau jauh di atas rata-rata. Titi Wati sudah 6 tahun tak bisa berjalan. Bahkan kesehariannya lebih banyak berbaring dengan posisi tengkurap. Menurut ibu rumah tangga yang akrab dipanggil Wati ini, kegemukan pada tubuhnya mulai terjadi saat dia berusia 29 tahun. Awalnya ia hanya berbobot sekitar 70 kg. Namun setelah sering makan makanan ringan seperti camilan, gorengan serta air es berat badannya bertambah drastis. Padahal di luar cemilan itu pola makannya sama seperti orang pada umumnya sebanyak 3 kali sehari. Ya makin tahun makin besar-besar kayak gitu aja. Kalau makannya? Makannya biasa. Nomor 3 kali sehari ya? Kadang-kadang itu bisa 2 kali, jadi bang makan. Camilan? Camilan yang kuat telur sama air es. Camilan itu apa? Seperti minuman, makanan kere, makanan ringan. Kere, ya gorengan. Terus ibu pengen sembuh? Pengen sih sembuh. Kayak dulu lagi, ibaratnya bisa jalan. Wati sebelumnya pernah berupaya untuk menurunkan berat badannya dengan cara mengkonsumsi obat herbal. Namun lantaran obat herbal tersebut mahal, Wati pun tak sanggup lagi untuk membelinya. Sementara itu dalam keseharian Wati, dia selalu dibantu anak perempuannya, Herdina, mulai dari makan hingga mandi. Sian, olehnya nggak bisa apa-apa lagi. Terus, Herdina ngelayani ibu setiap hari bosen nggak? Insya Allah nggak aja bosen. Apa-apa yang dibelukan ibu biasanya? Gambir makan, ambil air. Terus? Kalau mau mandi, pasang selangnya. Setiap hari seperti itu? Enggi, jadinya sehari-hari itu di rumah aja. Kendati pasrah dengan keadaan ini, Herdina sangat berharap sekali ibunya bisa kembali normal seperti sedia kala dengan berat badan 70 kg.